Intro Tradisi jaga dan tidur di atas makam bagi warga yang baru meninggal dunia di desa Racek, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo tersebut merupakan tradisi turun-temurun yang hingga kini masih terus dilakukan oleh seluruh warga desa setempat. Pasalnya, menjaga dan tidur di atas kuburan yang masih belum diberi batu nisan tersebut bertujuan akar jasad manusia yang baru meninggal tersebut aman dari serangan jenglot. Yang menurut keterangan warga desa Racek, jenglot tersebut pemakan jasad manusia yang baru meninggal dunia. Sementara itu, mewakili Ketua MUI Kecamatan Tiris, dalam hal ini pengurus MUI Tiris Ustadz Imran Hamzah berharap jika ada warga yang baru meninggal dalam menggali liang lahap atau kuburan hendaknya kedalaman kuburan tersebut disesuaikan dengan syariat Islam. Sehingga jasad yang dikuburnya baunya tidak tercium oleh binatang buas atau jenglot yang selama ini disebutkan oleh warga desa setempat. Pak, memang kuburan ini kalau malam atau siang dijaga enggak kira-kira? Malam aja yang dijaga, kalau siang enggak dijaga. Sampai berapa orang kira-kira, Pak? 15 orang, 20 orang gitu. Kenapa kalau tidak dijaga, Pak? Hilang katanya, Pak. Kok bisa hilang? Gimana bisa diceritakan, Pak? Ini sejarah mulai dulu, mulai nenek moyang kita memang sudah dijaga. Mulai dulu sudah dijaga ini. Masalahnya gini, kalau enggak dijaga, ada yang bilang dulu, dulu enggak dijaga, ada buktinya gini, apa kuburannya itu kepalanya ketinggal, laganya sudah dibawa gitu. Yang bawa siapa? Jenglot, hilang gitu, orang sepuluh-sepuluh itu. Yang terus dijaga, takut hilang gitu. Masa lalu itu memang ada sejarah masa lalu. Itu memang ada sosok-sosok gaib ataupun non-gaib seperti binatang-binatang buas yang memang mayat yang baru dikuburkan itu menjadi incara. Nah, akhirnya kronologisnya dari sana, sehingga sampai sekarang, kronologisnya dari sana, dan mulai dari itu, masyarakat menjaga kuburan baru, agar supaya tidak diganggu oleh yang disangkakan itu, makhluk gaib seperti jenglot atau binatang buas yang lain. Dari Probolinggo Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.